Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Apa kabarnya? Nah, di video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita yang mungkin sudah banyak direview di channel lain. Tapi nggak masalah, karena Mimin akan merangkumnya dalam durasi yang lumayan panjang. Jadi sebelum nonton lebih baik, siapkan cemilan terlebih dahulu agar tidak terganggu dari gangguan apapun. Luangkan waktu, nyantai, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan beberapa tokoh dari film ini. Tokoh utama sendiri merupakan seorang menjelajah waktu yang telah sering mengalami reinkarnasi. Karena seringnya dia reinkarnasi, membuat dirinya bisa menguasai berbagai macam ilmu untuk pertahanan diri. Namanya adalah Lin Fei. Untuk scan awal, juga dijelaskan lebih detail mengenai diri Fei. Ia seorang menjelajah waktu, membaca berbagai macam buku ilmu, melawan ribuan iblis, berguru kemanapun, memantau apa yang terjadi, juga berusaha meningkatkan kekuatan yang ia miliki. Dalam melawan gaisar abis, semua orang Sekte Wan Jian mati kecuali Lin Fei. Ia mengukir sebuah wasiat, siapapun yang menemukannya akan mendapatkan tujuh gudang rahasia. Itu merupakan satu-satunya cara agar Sekte Wan Jian terus ada. Hari itu juga, Lin Fei bertekad mengakhiri semuanya. Ia memilih untuk membakar jiwa kaisar abis. Namun setelah dilihat, ternyata kaisar abis tampak tak ada perubahan. Ia menantang Lin Fei, jika Lin Fei bukan apa-apanya. Merasa kurang, pada akhirnya Lin Fei memutuskan untuk meledakan diri bersama kaisar abis. Lin Fei mengambil energi dari para-para jurid yang mati di perataran zona kaisar abis sebagai pemantiknya dan Lin Fei sebagai apinya. Selang sesaat, semua habis terbakar api yang membara. Berpindah pada sebuah tempat, pada pavilom koleksi pedang, Lin Fei terbangun di sana layaknya orang kebingungan. Karena seingat Lin Fei, dia sudah mati. Lin Fei juga membawa sebuah buku ilmu pedang. Tak lama berselang, datanglah Tian Xing. Karena wajahnya sangat mirip dengan kaisar abis, membuat Lin Fei ketakutan. Nampak jelas, Tian Xing lebih mengunggulkan dirinya sendiri ketimbang lainnya. Tian Xing selalu mengatakan banyak hal, bahkan dia sering membual. Tak lama berselang, tiba-tiba muncul perwujudan roh yang berusaha untuk menghabisi Tian Xing. Namun sayang, Tian Xing tidak bisa merasakan atau melihatnya. Hanya Lin Fei lah yang tahu, karena memang perwujudan roh ini merupakan bentuk reinkarnasi Lin Fei di waktu-waktu yang lebih dulu. Di sini, sempat Lin Fei berpikir apakah kaisar abis terlahir kembali. Namun setelahnya, semua itu Lin Fei singgirkan. Ia lebih terfokus ke sisa jiwa. Tian Xing sendiri terus berbicara mengkosong. Dia bilang, Lin Fei akan memohon ampun padanya lah, memohon agar tidak dilaporkan lah, dan banyak lagi. Setelahnya Tian Xing membatin, seharusnya Tian Xing pura-pura tak peduli. Agar Lin Fei memohon-mohon padanya, dan Tian Xing menolak Lin Fei dengan keras. Sehingga Lin Fei benar-benar memohon kepada Tian Xing. Dan saat itu terjadi, ia akan memberi pelajaran ke Lin Fei. Lin Fei yang lebih dulu jengkel hanya mengumpat dalam hati. Jika Tian Xing nampaknya seorang merujang bodoh, hanya wajahnya saja yang mewarisi kaisar abis. Dan tiba-tiba Tian Xing menyerang Lin Fei. Akan tetapi, Lin Fei sendiri berusaha menanggis serangan dari Tian Xing. Dan menyebabkan ledakan di sana. Lalu sisa jiwa itu memohon ke Lin Fei agar dia mengajar Tian Xing. Setelah menimbang-ningbang, Lin Fei pun menyetujuinya, hitung-hitung melatih kultivasi. Sebelum dilanjutkan, Lin Fei menanyai Tian Xing. Terkait, bagaimana Tian Xing tahu jika ia datang ke sini untuk mencuri buku ilmu pedang. Tian Xing sendiri hanya mengatakan karena Lin Fei memegang buku itu di tangannya. Mendengar itu, Lin Fei hanya tertawa. Ia menjelaskan jika buku itu terjatuh dan ia ingin mengembalikannya. Lagi pula, jika Lin Fei bisa membuktikan, jika kemampuan pedangnya bisa mengalahkan tebasan dewa Tian Xing, apakah akan membuktikan jika dirinya tidak bersalah? Setelah negosiasi yang lumayan panjang, Tian Xing tetap saja meremehkan Lin Fei. Dirinya tak percaya begitu saja terhadap Lin Fei. Lin Fei hanya diam sembari membatin. Jika dalam sekte Wan Jian, pedang kelahiran bisa digunakan untuk melawan hukum takdir. Lin Fei hendak pergi. Namun sebelumnya, dia bilang, jika Tian Xing tak ingin bertarung, maka ia akan pergi sembari melempar buku ilmu pedang itu. Tian Xing seketika berkata, jika dirinya menang, maka Lin Fei tak boleh membantah lagi omongannya. Yang kemudian bertarunglah keduanya di sana. Melihat Lin Fei mengacungkan pedang ke bawah, itu menandakan sikap seorang senior. Tian Xing yang diremehkan seperti itu merasa tak terima. Ia bilang, bahkan pria diranah kelahiran roh tak akan berani menahan pedangnya. Sedangkan Lin Fei hanya pada ranah pembangunan fondasi. Jelas, Lin Fei tak akan selamat. Namun yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Tian Xing tersekakmat. Lin Fei mengacungkan pedang tepat ke lehernya. Kini giliran Lin Fei yang meremehkan Tian Xing. Ia mengingatkan Tian Xing untuk kembali belajar. Dan membaca lagi apa itu roh mulia tak terkalahkan yang Lin Fei pakai barusan. Kesal dengan perkataan Lin Fei, ia pun kembali membuka buku ilmu pedang dengan bodohnya. Dia juga berkata, jika dirinya akan mengungkapkan kebohongan Lin Fei. Perkataan Tian Xing tak Lin Fei gubris sedikit pun. Ia memilih pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat di rumah, Lin Fei duduk berdua dengan sisa jiwanya. Ia penasaran mengapa sisa jiwa bisa berada di waktu yang sama. Maka dari itu, Lin Fei menanyai mengapa dirinya bisa mati. Sosok itu mendekat dan memberikan memori kehidupan di kepala Lin Fei. Kembali ke masa lalu, dimana saat itu Lin Fei berlatih diam-diam. Pagi dan malam ia terus berusaha mendalami ilmu pedang. Satu persatu buku ia baca hingga larut malam. Hingga Lin Fei mati karena terlalu banyak belajar dan membaca dengan keras. Bodoh itu anugerah, ya gak? Canda. Kini baru Lin Fei sadari, jika dia kembali melakukan perjalanan waktu. Lalu tiba di sekte Wan Jian dari ribuan tahun kemudian. Namun Lin Fei sendiri berusaha untuk tidak percaya. Karena ia menganggap semua itu terlalu kebetulan. Setelahnya, Lin Fei mengotak-atik sebuah benda seperti kartu. Akan tetapi, tetap saja tidak bisa. Plot itu belum pernah dibuka. Lantas, siapa yang mengwarisi kekuatan di dalamnya? Karena Lin Fei penasaran, makanya ia memeriksa sisa jiwanya terlebih dahulu. Yang ternyata, sisa jiwanya memilih teknik ribuan pedang waktu ia berada di penyusunan fondasi. Hal itu jelas membuat Lin Fei kesal. Waktu itu, Lin Fei beranjak mendekati gurunya. Dirinya kagum dengan kekuatan 10 ribu pedang. Gurunya hanya memberitahu, jika satu kekuatan pedang butuh waktu satu dekade untuk dapat dikuasai. Sedangkan 10 ribu pedang itu, butuh waktu yang sangat lama untuk dapat dikuasai. Lin Fei sangat kesal dengan itu. Ia menyayangkan. Apakah dia hanya akan menjadi roh selamanya? Namun tiba-tiba, Lin Fei terpikirkan sesuatu dengan plat tersebut. Ia mengambilnya dan mengubahnya menjadi peta. Jika benda itu masih terdapat di gua es misterius, maka teknik ribuan pedang telah terpecahkan. Bertepatan saat itu juga, sisa jiwa juga perlahan mulai memudar meninggalkan Lin Fei sendiri di sana. Setelah Lin Fei pelanjari dari ingatan pemilik sebelumnya, takut akan sulit untuk menuju ke gua es misterius. Bertepatan saat itu juga, sebuah pedang melintas tepat di depan kepala Lin Fei dan tertancap pada dinding tersebut. Telat sedikit saja bisa hilang kepala Lin Fei. Setelah pedang itu menancap pada sebuah dinding, Lin Fei segera mematikan penerangan. Di luar, terdapat dua orang berjalan mendekat. Itu adalah Senor Li bersama anak buahnya. Senor Li terlihat marah-marah karena memang tengah dipengaruhi minuman beralkohol. Ia juga mencari di mana pedangnya berada. Lin Fei yang melihat itu segera menarik pedang yang tertancap di dinding, lalu melembarkannya ke luar ruangan. Junior itu mengambil pedang yang tergeletak di pelataran. Ia juga memutuskan untuk meminta bantuan Lin Fei. Namun Lin Fei sempat menolak karena ia menilai pria itu hanyalah seorang pemabuk. Junior kembali menjelaskan jika pria tadi adalah Li Chun, merupakan murid pertama master pedang, nomor satu di sekte. Lin Fei yang mendengar itu jadi sedikit berpikir. Setelah menimbang-nimbang, Lin Fei memutuskan untuk membantu Junior itu menangani Li Chun. Li Chun sendiri terus berjalan mendekati kediaman seorang wanita. Lin Fei juga Junior hanya memperhatikan Li Chun dari belakang untuk memastikan Li Chun tidak macam-macam. Setibanya Li Chun pada depan pintu, ia kaget dengan apa yang terjadi di dalam. Melalui celah sedikit, ia hendak diserang menggunakan kekuatan super cahaya bulan. Li Chun terpental dan keluarlah sosok wanita cantik sembari menenteng pedang cahaya bulan. Lin Fei yang melihat itu sangat mengaguminya. Pedang cahaya bulan merupakan benda langka, yang membuat Lin Fei ingin sekali melihatnya dari jarak dekat. Namun karena situasi, hal itu ia urungkan. Setelahnya, Li Chun kembali mendekati sosok wanita itu. Dalam pengarah alkohol, Li Chun berusaha untuk merayu wanita itu. Karena kesal, wanita itu memberikan sebuah serangan ke Li Chun. Lin Fei yang melihat itu segera menendang badan Li Chun, yang membuatnya jatuh tersunggur. Junior yang melihat itu sedikit lega. Lin Fei menambahkan, ia bilang jika disini merupakan puncak keseimbangan giyok, bukan puncak pedang milik Li Chun. Jadi, Lin Fei dengan tegas meminta untuk jangan mengganggu ketenangan disini. Atau kalau tidak, maka Lin Fei akan menyerangnya. Mendengar itu, Li Chun jadi emosi, yang meremehkan Lin Fei. Dan saat itu juga, ia melakukan perlawanan ke Lin Fei. Beberapa kali pukulan namun tak ada satupun yang kena. Yang berujung, Li Chun terkena tendangan Lin Fei, dan membuatnya jatuh ke tanah. Sudah begitu, Li Chun menantang Lin Fei untuk membunuhnya, jika Lin Fei berani. Belum sempat Lin Fei menjawab, tiba-tiba Li Chun kembali melakukan serangan menggunakan teknik kultivasinya. Lin Fei yang menyadari itu berusaha untuk terus menghindar. Setelah selesai, Lin Fei melakukan sedikit peregangan. Sembari berkata, jika ada seseorang yang meminta untuk dibunuh. Kata-kata itu membuat Li Chun semakin marah. Ia menggunakan jurus jiwanya untuk menghabisi Lin Fei. Akan tetapi, ketika Lin Fei melempar sebuah batu ke arah perut Li Chun, ia kesakitan. Lin Fei mendekat dan ingin menuntaskan tugas akhirnya untuk menghabisi nyawa Li Chun. Setelah dibukuli beberapa kali, Li Chun menyerah dan meminta maaf ke Lin Fei. Junior yang melarai keduanya. Ia bilang, jangan hanya masalah seperti ini membuat masa depan Lin Fei berantakan. Karena guru akan marah jika sesama murid berkelahi. Li Chun sendiri juga meminta maaf ke Lin Fei. Karena apa yang telah ia lakukan tadi tidaklah baik. Setelah meminta maaf, dalam hati Li Chun ia tetap dendam kepada Lin Fei. Memang susah guys kalau berurusan sama orang yang pendendam. Setelah menimbang-nimbang, Lin Fei pun membiarkan Li Chun pergi. Lagi-lagi, Li Chun berulah kalau dia akan melaporkan ke gurunya. Lin Fei yang melihat itu tidak heran. Murid pertama seperti Li Chun memanglah kuat. Lalu Lin Fei berjalan pergi meninggalkan lokasi. Junior pun juga berpesan ke adik Kyu untuk segera kembali ke kediamannya. Kyu pun hanya sedikit kagum dengan Lin Fei. Namun apa yang terjadi barusan tak ada hubungannya dengan dia. Maka dari itu, ia segera masuk dan menutup pintu. Sedangkan Junior itu beranjak mengikuti Lin Fei. Di lain tempat, nampak Luo Shen Xiao tengah berjantai sembari menikmati minumannya. Tiba-tiba Li Chun datang di sana yang membuat Shen Xiao kaget. Li Chun mengadu jika salah satu muridnya telah berani memperlakukan dirinya dengan tidak baik. Gurusan sendiri menanyai Li Chun. Murid yang mana yang ia maksud? Li Chun sendiri juga bingung murid yang mana. Tiba-tiba Lin Fei datang di sana dan dengan beraninya langsung mengakui perbuatan yang telah dia lakukan. Junior juga meminta guru agar tidak menghukum Lin Fei. Karena Lin Fei tidak salah. Dia hanya mencoba membantu Junior menangani Li Chun. Gurusan mendekati mereka berdua dan menyuruh Junior untuk diam. Malahan Gurusan meminta batu roh lagi ke Lin Fei. Dan guru bilang akan ia kembalikan nanti. Hal itu membuat Lin Fei bingung dan sedikit greget ke gurunya. Bukannya dihukum, malahan selalu meminjam batu roh. Lin Fei mengingatkan guru Shen jika batu roh yang diminjamnya sebulan lalu belum dikembalikan. Li Chun marah-marah dan segera meminta guru Shen untuk menghukum Lin Fei. Junior hendak kembali membela namun dihalangi oleh Lin Fei. Lin Fei mengakui kesalahannya. Dia telah menyerang Li Chun tadi. Maka dari itu, Lin Fei siap menanggung risiko. Setelah itu guru Shen memukul kepala Lin Fei yang membuatnya kesakitan. Di sini guru Shen berpura-pura seolah Lin Fei hanya melakukan kesalahan kecil. Dan memberi peringatan saja. Lin Fei yang tahu itu jadi tambah heran. Apalagi Li Chun yang merasa tak terima diperlakukan demikian oleh guru Shen. Guru Shen mendekati Lin Fei. Ia bilang jika dirinya tidak memiliki kekuatan atau otoritas. Namun di sini, Lin Fei terus menyakinkan guru Shen jika apa yang telah dia lakukan tadinya sangat salah. Dan sudah pantas untuk menerima sebuah hukuman. Li Chun sendiri juga mendukung tindakan Lin Fei. Lin Fei juga menambahkan, jika guru Shen tidak menghukumnya, maka guru Shen juga akan terkena potongan gaji dari ketua sekte. Lin Fei juga tahu jika guru Shen sangat berpengaruh dalam penyulingan senjata. Dan banyak membutuhkan batu roh. Bahkan gaji belenannya hanya bisa untuk menyambung hidup. Lalu Lin Fei beranjak mendekati Li Chun. Dia meminta Li Chun agar tetap berkata, agar Lin Fei ditetapkan berkultivasi pada gua es misterius. Mendengar itu, Li Chun jadi lebih santai. Dengan begitu, ia tak perlu memaksa-maksa Lin Fei untuk menuju ke sana. Tiba-tiba guru Shen berkata, jika dengar-dengar, Wu Yui lebih suka menghukum murid untuk menjaga tunggu pedang. Namun Lin Fei menolak dengan alasan dia tidak suka panas. Yang kemudian Lin Fei menyogok guru Shen dengan sebuah batu roh. Tabungan terakhir milik Lin Fei. Dan dia meminta untuk dikirim ke gua es misterius saja. Yang kemudian, guru Shen bilang ke Li Chun untuk ke gua es misterius saja. Li Chun pun menimbang-nimbang. Yang pada akhirnya, ia juga setuju jika Lin Fei dikirim ke gua es misterius. Setelahnya, guru Shen mengirim surat ke atasan terlebih dahulu. Lalu Li Chun pergi melewati Lin Fei dengan perkataan pedas. Selang sesaat, guru Shen melepas kepergian Lin Fei secara simbolis. Setelah semua pergi, guru Shen memukul Lin Fei. Dia tahu jika Lin Fei memiliki niat lain di gua es misterius. Kemudian guru Shen membiarkan Lin Fei. Sebelum pergi, Lin Fei meminta lentera itu untuk penerangan. Dan beranjaklah Lin Fei dari sana. Di lain tempat pada kediaman Lin Fei, nampak Tian Xing menghampiri sembari membawa pasung. Ia menduga Lin Fei akan gemetar ketakutan nantinya. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Lin Fei keluar rumah dengan perasaan gembira. Dia bahkan menyalahkan Tian Xing kenapa datangnya lama sekali. Dengan senang hati, Lin Fei memasang pasungnya sendiri dan memberikan pedang itu ke Tian Xing. Lalu berangkatlah mereka dari sana. Namun Tian Xing sendiri masih kebingungan. Kenapa Lin Fei begitu bahagia? Kenapa Lin Fei begitu bahagia menjalani masa hukumannya? Di masa lalu, nampak guru Shen bersama Lin Fei tengah menikmati es krim pada pelataran gua es misterius. Guru Shen menagih anggur Mojito ke Lin Fei. Namun Lin Fei sendiri memaksa agar dirinya diberi buku ilmu pedang dulu. Agar ia juga bisa menyuling senjata. Jika berhasil, jangankan anggur Mojito. Lin Fei juga akan menjamu guru Shen dengan whisky. Mendengar itu guru Shen tertawa. Ia bangga pada Lin Fei dengan apa yang telah ia lakukan. Kembali ke saat ini. Tibalah mereka pada halaman gua es misterius. Tempat itu tidak ada perubahannya. Tian Xing menakut-nakuti Lin Fei. Agar ia tak kencing di celana. Di sepanjang lorong masuk, terdapat banyak obor api sebagai penerangan. Seperti biasa, Tian Xing selalu membual. Ia juga bilang, jika bukan karena sekte wanjiannya yang mengawasi tempat ini, mungkin saja sudah dikuasai banyak monster juga iblis. Ia juga berusaha menakut-nakuti Lin Fei. Karena sepengetahuan Tian Xing, Lin Fei belum pernah kesini sama sekali sebelumnya. Namun Lin Fei membantah hal itu. Tak lemberselang, Tian Xing mengambil jalan memutar untuk mengageti Lin Fei. Namun usahanya percuma. Lin Fei tak ada ketakutan sedikitpun. Lin Fei malah menyuruh Tian Xing untuk pulang saja jika dia takut. Akan tetapi, Tian Xing menyangkal hal itu. Ia berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya. Jika Gua Es Misterius termasuk satu dari sepuluh tempat terlarang di dunia Lofu. Namun Lin Fei sendiri lebih baik disini jika dibandingkan dengan kediaman Kaisar Abyss. Hingga tak terasa, tibalah mereka pada salah satu tempat di Gua Es Misterius. Di sini Tian Xing mengajak Lin Fei untuk bergemah terlebih dahulu. Untuk mengumpulkan tenaga. Dan baru besok pagilah mereka akan berangkat. Dan dalam sehari harus membunuh sepuluh monster. Jika tidak, maka Lin Fei akan dikirim untuk bekerja di tambang. Namun Lin Fei menolaknya. Ia meminta agar pergi ke sana sekarang. Karena menurut Lin Fei, hanya sedikit monster yang bisa dilawan saat siang hari. Mendengar jawaban itu tentu membuat Tian Xing kaget. Ia bilang, bahkan praktisi di puncak ranah fondasi tak akan sesombong itu. Pada akhirnya setelah berdebat, mau gak mau Tian Xing menuruti perkataan Lin Fei. Dan pergilah mereka untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya di dalam, Lin Fei cukup senang. Tian Xing segera melepas pasung itu. Ia ngomel-ngomel gak jelas. Lantaran tak ada sedikit pun rasa takut dalam hati Lin Fei. Setelahnya, Tian Xing berjalan pergi meninggalkan Lin Fei sendiri di sana. Tak lupa ia juga memberikan pedang milik Lin Fei. Lin Fei sendiri sangat berterima kasih kepada Tian Xing juga licun. Karena merekalah ia bisa masuk ke dalam sini. Lin Fei segera berjalan menyusuri pinggiran sungai. Tak lama berselang, muncullah seekor ular iblis di sana. Lin Fei yang menyadari keberadaan hewan itu seketika menebasnya tanpa ampun. Setelah ular itu terkapar, Lin Fei mengambil elemen dunia bawah dari ular itu. Lalu memasukkannya ke dalam botol. Ia berniat mengoblukan kekuatan dari dunia bawah. Namun untuk mengubahnya menjadi esensi senjata, itu masih sangat jauh dari kata cukup. Lin Fei kembali melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang jalan, banyak ular yang telah Lin Fei bunuh. Keterampilan bermain pedang telah ia kuasai. Sehingga sangat mudah untuk membunuh semua monster itu. Satu persatu, tumbang tak berdaya. Namun bukannya habis, malahan semakin banyak monster yang berdatangan dari sisi celah tebing. Lin Fei yang melihat itu merasa kewalahan. Berulang kali, ia berusaha untuk bertahan. Namun karena jumlah monster itu terlalu banyak, membuat Lin Fei terjatuh dan menjadi santapan lezat para monster. Di waktu yang sama, Tian Xing terbangun dari tidurnya. Dalam mimpinya, Lin Fei dikeroyok banyak monster buas. Bagi Tian Xing, Lin Fei memang menyebalkan. Tapi dia tidak pantas untuk mati. Maka dari itu, Tian Xing memutuskan untuk menyelamatkan Lin Fei. Ia berjalan meninggalkan bangunan. Setibanya Tian Xing pada pinggiran sungai itu, telah terdapat banyak bangkai ular di sana. Tian Xing terus berusaha mencari keberadaan Lin Fei di antara tumbukan ular-ular itu. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul. Tian Xing yang penasaran, mencoba untuk mendekat. Ternyata itu adalah Lin Fei. Tian Xing segera memanggilnya. Ia kesal dengan apa yang dilakukan oleh Lin Fei. Setengah tak percaya, Tian Xing memastikan jika semua ular itu mati terbunuh di tangan Lin Fei. Namun tiba-tiba Basilix muncul. Atau kita sebut sebagai Raja Ular. Mereka kaget, Basilix hanya muncul di hilir. Namun kenapa bisa muncul di sini? Lin Fei hanya menyeletuk. Mungkin saja karena bau darah. Membuat Raja Ular datang kemari. Baru saja Tian Xing berkata jika mereka harus kerjasama untuk menyerang Raja Ular, eh tiba-tiba Lin Fei menyerangnya sendiri. Sekali sabetan membuat ular itu terkapar. Dan lagi-lagi membuat Lin Fei mendapatkan elemen dunia bawah. Tian Xing yang melihat itu terus meyakinkan dirinya jika semua itu tidaklah mungkin. Bahkan, Tian Xing menduga jika Lin Fei ada sesuatu. Sebelumnya Lin Fei bisa menghindari tebasannya. Sekarang bisa membunuh ular dengan sekali tebasan. Karena didasari penyakit iri hati, maka dari itu membuat Tian Xing ingin selalu menghakimi Lin Fei. Ia mendekati Lin Fei dan berkata, jika ia telah mengetahui rahasia Lin Fei. Lin Fei sendiri menjadi khawatir. Apakah memang identitas aslinya telah diketahui oleh Tian Xing menggunakan hukum identifikasi lawan. Namun ternyata Tian Xing tak sementar itu. Ia merebut pedang Lin Fei karena Tian Xing yakini kekuatan sejati Lin Fei berasal dari pedangnya. Kebetulan balisik muncul lagi. Dan gini saatnya Tian Xing unjuk gigi. Dengan pedenya Tian Xing berlari lalu melompat hendak menebas monster itu. Namun hal tak terduga terjadi. Dimana pedang yang Tian Xing gunakan patah. Tak hanya itu, ia dihantam menggunakan buntut basiliks yang membuat Tian Xing jatuh tersunggur. Saat detik-detik terakhir, Tian Xing meminta pertolongan ke Lin Fei. Dan saat itu juga, Lin Fei maju membantu Tian Xing. Sekali tebas, ular itu terkapar. Dan kejadian tadi, baru Lin Fei ketahui mengapa secara berturut-turut dua basiliks muncul. Yang ternyata karena darah segar Tian Xing. Berikutnya, Lin Fei memanfaatkan darah segar Tian Xing untuk memancing banyak balisik datang. Tian Xing diikat pada sebuah batu lalu air memenuhi tubuhnya. Selang sesaat, keluarlah monster yang lebih besar daripada basiliks. Tian Xing terpentol ke daratan dan Lin Fei sendiri jadi ketakutan. Ia tak pernah mengira jika yang keluar adalah atasannya basiliks. Kini, Lin Fei tak tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa pikir panjang, Lin Fei segera menggandeng Tian Xing. Lalu mereka lari pergi dari sana. Namun sayang, semua sudah terlambat. Ular itu menghantamkan ekornya ke dinding yang membuat Lin Fei juga Tian Xing terpental jatuh ke belakang. Saat itu juga, Lin Fei melakukan sebuah perlawanan. Ia menebas ular itu. Namun tebasan Lin Fei tak berdampak sedikitpun. Malahan ular itu semakin beringas. Lin Fei sendiri segera berlari namun saat ular itu hendak menyerangnya, hal aneh terjadi. Ular itu mendadak menjadi sangat ramah. Bingung akan apa yang terjadi, Lin Fei berusaha memperhatikan bentuk ular itu. Yang baru ia sadari, jika ular di depannya merupakan ular peliharaan Lin Fei waktu dia belajar dulu. Waktu itu, Lin Fei berjalan di hutan dan menemukan ular kecil itu. Dalam kultivasinya, ular itu selalu menemani Lin Fei. Hingga Lin Fei memutuskan akan memelihara ular itu dan memberinya tanda tepat di kepala. Hingga suatu hari, seluruh orang sekte Wan Jian mati. Dan sejak malam itu, Lin Fei berjanji akan membalaskan dendam. Terkait ular itu, ia diberi tugas Lin Fei untuk menjaga gua es misterius dan berlatih lebih giat. Suatu hari nanti, ia akan kembali. Dan gini saatnya Lin Fei telah kembali. Ia juga meminta maaf ke Xiao Xiao ularnya karena terlalu lama pergi. Tiba-tiba, Xiao Xiao kesakitan. Itu terjadi karena Xiao Xiao menahan formasi perubahan bentuk walau telah menjadi Raja Iblis. Pada akhirnya, Lin Fei menyuruh Xiao Xiao untuk berubah. Namun Xiao Xiao tak mau. Setelah dipikir-pikir, memang benar. Seekor pelar dewasa tak akan nurut lagi. Maka dari itu, Xiao Xiao berani membantah perintah Lin Fei. Bahkan jika Lin Fei mau, dia juga tak akan bisa membawa Xiao Xiao kemana-mana. Yang kemudian Lin Fei bilang, jika Xiao Xiao dapat berubah ke tubuh manusia, maka Lin Fei berjanji akan selalu membawanya kemana pun berada. Tak peduli berapa lama waktunya, akan tetap Lin Fei tunggu. Setelahnya Lin Fei segera menyuruh Xiao Xiao untuk merubah bentuk tubuhnya. Xiao Xiao pun semangat dan bergegas pergi dari sana untuk berkultivasi, merubah dirinya ke bentuk manusia. Setelah lutar itu pergi, Lin Fei segera menghampiri Tian Xing untuk memberi sedikit ramuan obat agar dia agak baikan. Lalu Lin Fei beranjak mengemasi barang-barangnya. Di saat terbangun, tiba-tiba Tian Xing telah berada di tempat penginapan. Ia kaget dan terbangun. Di sana telah terdapat senior yang sedari tadi menunggunya. Lin Fei panik, karena tadi ia melihat ular basiliks di sungai Yin. Seketika senior menamparnya, Tian Xing yang bingung menanyakan kenapa senior menamparnya. Senior pun menjelaskan, jika Tian Xing tak usah berbohong. Lagipula, Lin Fei telah menjelaskan semuanya. Mendengar itu, Tian Xing mengelak. Akan tetapi, seperti itulah kenyataannya. Senior tahu, Tian Xing sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Namun, ia tetap tak bisa berlaku seperti itu hanya demi reputasinya. Senior kecewa pada Tian Xing, karena telah bertindak demikian. Guru juga senior banyak berharap ke Tian Xing. Andai saja Tian Xing dapat melawan iblis hatinya, juga mengasah pikirannya, maka pengalaman kali ini akan bagus untuk Tian Xing. Setelahnya senior berkata, jika konferensi vaksin akan segera dimulai. Dan senior menyuruh Tian Xing untuk segera istirahat, dan berlalu pergi meninggalkannya. Di sini Tian Xing sangat dendam dan benci terhadap Lin Fei. Ia akan membalaskan dendamnya. Namun, tiba-tiba Tian Xing terpikirkan sesuatu. Ia menduga, Lin Fei bersekutu dengan iblis. Dan itulah yang membuat dia jari kuat. Tak hanya sampai di situ, Tian Xing juga memprediksi banyak teori untuk menyudutkan Lin Fei. Tian Xing juga menduga Lin Fei telah menipu senior. Karena Tian Xing sendiri tak punya satupun bukti. Setelah berteori dengan penuh keirian, ia beranjak pergi dari sana untuk membalaskan dendam ke Lin Fei. Selama Tian Xing masih ada, ia tak akan membiarkan Lin Fei menyentuh sekte wanjiannya. Ia juga akan meminjam piringan cahaya bulan ke senior untuk mengalahkan Lin Fei. Lin Fei merasa tak enak badan. Seharusnya dengan energi yang ia miliki sekarang, tak mudah untuk ia masuk angin. Tanpa fikir panjang, Lin Fei langsung menyamar menggunakan energi kematian untuk memanipulasi roh jahat di sana. Selama Lin Fei tak banyak bersuara, semuanya akan berjalan normal. Tiba-tiba, muncullah sebuah portal di sana. Dan Tian Xing keluar dari dalamnya. Beruntung, Lin Fei segera menyelamatkan Tian Xing. Jika telat sebentar saja, mungkin Tian Xing tak akan selamat. Lin Fei juga memberingatkannya agar tetap berada di dalam gelembung penyembunyian nafas. Di sini belum henti-hentinya, Tian Xing terus-menerus melabrak Lin Fei. Ia menuduh Lin Fei telah bersekongkol dengan iblis dan hendak menghancurkan sekte wanjian mereka. Namun apa yang dikatakan Tian Xing dibantah oleh Lin Fei. Ia tak mengerti apa yang Tian Xing katakan. Bahkan Lin Fei tak begitu tahu menau. Tian Xing yang mendengar itu menjadi bingung. Barulah ia menjelaskan ke Lin Fei mengenai apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ratusan tahun yang lalu, terdapat seekor kaisar iblis. Ia sangat kuat dan bertarung melawan ratusan ular lainnya. Ular itu juga menaklukkan 12 raja iblis dan membuatnya menjadi raja iblis. Bahkan ular ini bermimpi ingin menguasai sekte wanjian mereka. Nah, mantan ketua sekte, Master Siva sangat murka pada raja iblis ini. Ia membunuh 12 raja iblis dalam satu alam. Master Siva juga menekan raja iblis di bawah tebing paruh elang menggunakan kekuatan bedangnya. Selesai Tian Xing bercerita, ia masih menduga jika Lin Fei merupakan murid yang tersesat. Maka dari itu, Tian Xing mengajak Lin Fei untuk sekirat obat. Mumpung belum terlambat. Sesama murid, hukumnya wajib untuk saling mengingatkan. Dasar Tian Xing beban? Hal itu hanya dijawab Lin Fei. Jika memang benar ia bersukur itu dengan iblis, maka ia tak mungkin menyelamatkan Tian Xing barusan. Tak lama berselang, muncullah sebuah cahaya pada sebuah tebing. Tahu jika yang muncul merupakan energi jen mistik, Tian Xing langsung beranjak lari mendekatinya. Kekuatan jen mistik merupakan kekuatan terbaik untuk menemba senjata. Lin Fei yang menyadari ada yang tidak beres, berusaha menghentikan Tian Xing. Kini Tian Xing berada di bawah kendali iblis, atau sering kita sebut sebagai kesurupan, atau terpengaruh gelusi. Karena kalap, tanpa sadar Tian Xing menghabisi para iblis ular itu secara membabi buta. Semua mati terbunuh. Lin Fei sendiri berusaha untuk menghentikan Tian Xing. Namun bukannya mudah dikendalikan, malahan Tian Xing semakin menjadi-jadi. Ia menyerang Lin Fei menggunakan jurusnya. Dengan cepat, Lin Fei berpikir. Saat ada kesempatan, Lin Fei segera menempelkan jarinya ke kepala Tian Xing. Pada akhirnya, Tian Xing berhasil tersadar dari gangguan ilusi. Yah, syukurlah. Beban-beban sumpah. Di sini mereka berdua terkepung oleh gerombolan iblis ular itu. Mau gak mau, Lin Fei juga Tian Xing harus bekerja sama untuk dapat keluar dari sana. Lin Fei juga menjelaskan, jika barusan, Tian Xing terkena ilusi. Dan hal itu membuat mereka terpapar elemen. Pada akhirnya, para iblis itu menyadari keberadaan mereka. Dan gini mengapungnya. Mengenai cahaya tadi, itu hanyalah segedar tipuan belaka. Sekarang baru Tian Xing sadari, jika kekacauan ini adalah hulahnya. Saat itu juga, Lin Fei mengajak Tian Xing untuk berlari mengikutinya. Saat mereka benar-benar terpojok, Lin Fei mengeluarkan sebuah lampu. Dan langsung menggunakan kobaran abis sejati untuk menghabisi ular-ular itu. Satu persatu mati terkena kobaran abis sejati. Setelahnya mereka pun lega, walau Lin Fei harus menghabiskan setengah dari kekuatan rohnya. Namun lampu itu sangat membantu sekali. Jika saja tak ada lampu itu, mungkin mereka berdua telah mati di sini. Kini Tian Xing mengakui kelalaiannya, dan ia berhutang budi ke Lin Fei. Lin Fei sendiri tak memperdulikan itu. Ia hendak meminjam beringan rasi bulan. Namun Tian Xing menolak dengan alasan jika benda itu milik gurunya. Akan tetapi, Lin Fei tetap memaksa Tian Xing. Jika mereka ingin selamat dari para iblis jahat, maka itulah cara satu-satunya yang dapat dilakukan. Tian Xing sekali lagi mengingatkan jika beringan itu hanya dapat digunakan sekali dalam sehari. Setelah memberikannya ke Lin Fei, semua segera melakukan tugasnya masing-masing. Lin Fei bergegas untuk membentuk elemen menggunakan piringan rasi bulan. Sedangkan Tian Xing ditugaskan untuk menahan para iblis itu mendekat. Sembari Lin Fei selesai menyelesaikan elemen itu. Kini Tian Xing bertekad bulat. Dirinya harus membalas budi Lin Fei, karena telah melindungi nyawanya barusan. Dengan penuh percaya diri, Tian Xing memantapkan langkah, dan segera menebas satu persatu para iblis jahat itu. Ia berusaha mengerahkan seluruh tenaganya, anggil Lin Fei tetap aman. Hingga pada satu titik, Tian Xing mulai kewalahan, karena memang iblis itu terus berdatangan dengan jumlah yang semakin banyak. Tian Xing terduduk jatuh ke bawah. Kehabisan tenaga dan pasrah. Siap menerima apapun yang terjadi. Detik-detik terakhir sebelum kematiannya, Tian Xing meminta maaf kepada gurunya. Saat ia sudah bersiap memejamkan mata, hal aneh terjadi. Lin Fei memukul mundur para iblis itu. Tian Xing bangkit dari sana, dan merasa bahagia, karena portal teleportasi kembali bisa diaktifkan. Lin Fei berpesan ke Tian Xing, untuk menyampaikan ke senior atau ketua, jika segel iblis telah lepas, dan dapat membahayakan sekte. Lin Fei juga tak punya waktu untuk menjelaskan. Mendengar itu, Tian Xing jadi merasa ada yang aneh. Namun tiba-tiba saat ia sadar, jika Lin Fei memilih tinggal, semua sudah terlambat. Lin Fei melempar Tian Xing ke portal bertepatan saat portal itu menutup. Saat Tian Xing kembali, ia segera menyuruh junior untuk segera melaporkan kejadian kepada ketua sekte. Di lain tempat, beberapa murid melapor ke Master Li, jika ada sebuah kejanggalan pada segel iblis yang terdapat di tebing baruh elang. Mendengar hal itu, Master Li bergegas pergi ke sana, karena segel kasar iblis merupakan tanggung jawab tugasnya. Namun sebelum itu, murid memberitahu Master Li satu hal lagi, jika terdapat seorang murid bernama Lin Fei yang terjebak di tengah-tengah iblis ular. Master Li yang mendengar itu hanya menduga, jika dengan kekuatan Lin Fei hanya akan menjadikan santapan ular, dan dapat dipastikan Lin Fei telah meninggal. Kembali ke Lin Fei, ia sedikit senang karena setidaknya pembuat masalah telah menghilang. Kini saatnya Lin Fei meledakan pintu gua agar semua ular itu mati tak tersisa. Namun belum sempat Lin Fei melakukan aksinya, sebuah serangan datang dan mengenai perutnya. Ya, itu adalah serangan dari kaisar iblis. Wujudnya tak terlihat karena tertutup oleh gumbalan awan hitam. Lin Fei menilai ada yang salah dengan kaisar iblis. Bayangan yang terbentuk tidak ada sangkut pautnya dengan segel yang terlepas. Tiba-tiba Lin Fei disergap menggunakan jaring-jaring elemen dari iblis itu. Berulang kali, Lin Fei berusaha melepaskan diri. Tetap saja tak ada yang bisa dilakukan. Cengkeraman itu terlalu kuat. Untung di saat yang tepat, datanglah Xiao Xiao. Ia langsung menyerang kaisar iblis. Lin Fei yang melihat itu saja kaget. Xiao Xiao rela meninggalkan revolusinya hanya untuk menyelamatkan Lin Fei. Sehingga menimbulkan banyak luka pada tubuh Xiao Xiao. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba kaisar iblis itu pergi dari sana. Xiao Xiao mendekati Lin Fei. Lin Fei meminta maaf ke Xiao Xiao. Xiao Xiao sendiri segera membawa Lin Fei menuju tempat harta tahun itu. Di perjalanan, Lin Fei sangat menyesal karena tak bisa melindungi Xiao Xiao. Malahan, selalu Xiao Xiao yang melindunginya. Setelah sampai, Xiao Xiao menurunkan Lin Fei. Lin Fei hanya berpesan agar Xiao Xiao berjuang untuk menyelesaikan revolusinya. Lalu Xiao Xiao pergi dari sana untuk kembali ke tempat revolusinya. Lin Fei juga berjanji suatu hari nanti ia akan terus berusaha menjadi lebih kuat. Dan Lin Fei lah yang akan melindungi Xiao Xiao. Akhirnya Lin Fei meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju sebuah makam. Di sini Lin Fei menggunakan portal teleportasi untuk memasuki makam. Setibanya di dalam, sampel Lin Fei pada sebuah gerbang. Di sana, ia menggali salah satu sisi bagian dan mengambil sebuah kotak yang sangat berharga. Yang di dalamnya terdapat sebuah benda seperti piringan. Itu merupakan benda yang sangat berguna bagi Lin Fei untuk membantunya melatih teknik 10 ribu pedang. Saat ia sedang senang-senangnya, tiba-tiba benda itu pecah menjadi banyak bagian. Melihat itu Lin Fei jadi gimana ya guys? Tanpa sebab yang jelas, piringan kosmik milik Lin Fei pecah tiba-tiba. Sekarang ia bingung harus apa. Bahkan Lin Fei sempat menduga bahwa ini hanyalah tipuan yang ia mainkan sendiri. Lin Fei masih positif jika kosmik yang asli pasti ditaruh di bawahnya. Ia pun beranjak kembali ke lubang galian tadi. Berusaha terus menggali berharap menemukan kotak lainnya. Namun apa daya? Kotak itu tak pernah ada di sana. Dan kotak tadi merupakan benda yang asli. Sempat terbesit dalam pikirannya. Apakah ia hanya akan menjadi tubuh yang tidak berguna lagi pada reinkarnasi kali ini? Dengan gonta ia berjalan dan menemukan emas murni Tai Yi. Namun ia memilih untuk tidak mengambilnya. Walaupun bisa menjadi senjata tiada Tara, tetap tak akan ada untungnya untuk Lin Fei. Ia pun beranjak pergi meninggalkannya. Namun ia segera kembali dan mengambil emas itu. Lin Fei mulai berpikir dan teringat sesuatu. Dulu saat Lin Fei menata buku di museum, tanpa sengaja ia menemukan buku 10.000 pedang. Namun karena Lin Fei tak tertarik, maka ia melemparnya begitu saja. Kebetulan senior berada di sana dan mengingatkan Lin Fei jika buku itu masih bisa digunakan. Mendengar itu, Lin Fei membantah jika buku itu tak ada gunanya. Teknik 10.000 pedang yang tak pernah terbukti. Lin Fei mengatakan itu juga bukan tanpa sebab. Dari pengalaman pribadi Lin Fei, tak ada yang bisa diandalkan dari dalam buku itu. Bahkan gurunya pun pernah bilang jika buku 10.000 pedang tidak berguna. Jadi untuk berjaga-jaga lebih baik buku itu dihancurkan saja daripada menyesatkan murid yang lain. Seniornya sendiri membenarkan, memang buku itu merupakan teknik yang sangat sulit. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika mereka akan berhasil. Seperti masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan akal sehat. Terkadang, akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan cara berpikir di luar nalar. Seniornya juga sempat berdiskusi sebelumnya dengan seorang praktisi tubuh. Yang intinya, dengan tingkatan yang sama seseorang dapat merubah tubuhnya sebagai senjata bawaan yang mematikan. Jadi tak perlu untuk mendalami ilmu pedang itu. Namun kesempatan untuk berhasil sangatlah kecil. Karena dipikir-pikir perkataan Linfei itu benar, maka senior memutuskan untuk tetap menghancurkan buku itu. Saat ini Linfei ingin membuktikannya dengan emas murni Taiyi sebagai bahan utama. Walau hanya memiliki satu resiko akan tetapi jika gagal, Linfei akan mati atau setidaknya berubah menjadi sampah. Ia kembali mengingat apakah ada metode lainnya. Setelah Linfei menelah ahlagi ingatannya di masa lalu, tetap saja tak ada hasil. Kini Linfei paham jika cara terbaik yaitu mengambil risiko tertinggi. Karena tak ingin mengelur waktu lebih lama, Linfei segera memulai ritualnya menggunakan teknik Buddha surgawi dan membakar elemen emas Taiyi. Sepersekian detik, elemen itu masuk ke tubuh Linfei. Dan yang terjadi setelahnya membuat tubuh Linfei membuat tubuh Linfei merasa kesakitan. Elemen itu bergerak tak terkendali menyiksa bagian-bagian tubuh Linfei. Merasa kewalahan, Linfei memutuskan untuk menekan elemen emas bawaan ke dalam perutnya. Kedua elemen itu beradu di dalam dan menimbulkan percikan-percikan elemen. Linfei sendiri tak bisa menahan kondisi seperti itu terus-menerus. Dengan cepat, ia segera mengambil pedang andalan. lalu merubahnya juga menjadi elemen. Sebelum semuanya terlambat, Linfei segera memasukkan elemen pedang itu ke dalam tubuhnya. Situasi seperti ini memaksa Linfei untuk berpikir di luar nalar. Tiga elemen itu membaur menjadi satu. Setelah mendapatkan sebuah tanda, dengan segera Linfei mulai menyerap banyak energi emas. Karena kedua elemen sebelumnya tak akan pernah bisa menyatu jika hanya dibiarkan saja. Sekuat tenaga, Linfei terus menyerap emas murni yang ada di dalam tubuhnya. Selang beberapa saat, Linfei telah berhasil meningkatkan tubuhnya keranah yang yuan. Resiko yang harus dibayar dengan nyawa jika gagal. Dari sini kita bisa belajar bahwa jangan pernah berhenti mencoba sebelum tahu hasilnya. Hidup cuma sekali. Ambillah resiko terbesar jika hidupmu ingin berubah. Kalahkan ketakutan demi upgrade hidup yang lebih baik. Kini Linfei paham apa yang harusnya lakukan setelah ini. Jika Linfei ingin terus meningkatkan kekuatan, maka ia harus menemukan semakin banyak energi emas bawaan untuk mencapai 81 larangan. Dengan begitu, Linfei bisa menguasai jurus ilmu pedang. Namun sayangnya, energi emas munitai sangat sulit untuk didapatkan oleh Linfei. Yang alhasil, dirinya hanya bisa melaju selangkah demi selangkah untuk menuju 10 ribu pedang. Di lain tempat, nampak Senior Li memasuki segel kaisar iblis. Entah apa yang dilakukannya, Mimin kurang tahu. Yang jelasnya seperti memberi mantra sihir. Di lain hari, Tian Xing mendatangi Senior di sana. Yang menanyakan terkait keadaan segel kaisar iblis. Berdasarkan pengakuan dari Senior, dilihat dari rentan waktu harusnya sudah selesai diperbaiki. Dan juga dengan kekuatan dari Senior Li, seharusnya dapat mengeluarkan Linfei dengan selamat. Selang sesaat, datanglah Senior Li di sana. Tian Xing menghampiri, lalu memberi hormat pada Senior Li. Ia menyampaikan, jika terdapat murid pada tebing paruh elang bersamanya beberapa hari lalu. Namun Senior Li seolah enggan mengurus hal itu. Ia bilang, jika Linfei sudah mati. Tian Xing sendiri tak percaya dan ia berusaha untuk mengejar Senior Li. Ia menanyakan apakah Senior Li melihat jika Linfei mati. Mendengar itu, Senior Li memarahi Tian Xing. Ia berkata, dengan tingkat kultifasi mereka berdua, sudah dipastikan tak akan pernah selamat di sana. Namun Tian Xing tetap kekeh. Tian Xing meminta ke Senior Li agar mencarinya sekali lagi. Namun, Senior Li malah menyerang Tian Xing menggunakan jurusnya, yang membuat Tian Xing terpental jatuh ke belakang. Mulai saat itu, Tian Xing menjadi marah ke Senior Li karena ia tega mengorbankan satu nyawa. Padahal ketua sekte telah memerintahkan Senior Li untuk menyelamatkan Linfei. Namun, mengapa Senior Li menjadi begitu lalai? Senior Li mendekati Tian Xing dan kemudian menginjak tubuhnya. Di sini, Tian Xing merasa kesakitan. Dengan sombongnya, Senior Li berkata, beraninya orang seperti Tian Xing mengkritiknya. Sembari menyerang Tian Xing, niatnya mungkin ingin membunuh Tian Xing kali ya. itu ya adik-adik, contoh-contoh Senior yang tak pantas untuk dicontoh. Gemblung. Mimin gak nyangka. Tian Xing yang awalnya benci sekali dengan Linfei, kini sangat peduli bahkan memperjuangkan hak Linfei. Dari sini, ada sebuah pelajaran lagi, bahwa tak semuanya yang jahat itu jahat, dan tak semuanya yang baik itu baik. Walau mungkin Tian Xing di awalnya jahat, namun ia tetap memiliki hati yang lembut, dan Senior Li yang di awalnya terlihat baik dan bijaksana, malahannya memiliki hati yang busuk, sombong dan merasa paling kuat. Dua perbedaan yang bisa kita jadikan pelajaran, bahwa jangan pernah menilai orang dari luarnya saja, dan jangan terlalu cepat menyimpulkan sifat seseorang. Saat Tian Xing hendak dihabisi oleh Senior Li, sebuah pertolongan dari Linfei datang. Ia menyerang tangan Senior Li. Tian Xing bangkit dan beranjak mendekati Linfei. Ia senang, akhirnya Linfei berhasil kembali dengan selamat. Linfei memastikan keadaan Tian Xing, apakah dia baik-baik saja. Setelah dipastikan baik, kini Tian Xing tak akan menyalahkan Senior Li lagi terkait kelalaiannya. Tak ingin memperpanjang masalah, Tian Xing memilih untuk menghindar. Ia segera mengajak Linfei untuk pergi dari sana. Namun belum sempat mereka berjalan, tiba-tiba Senior Li menahan mereka. Ia bilang tak ada yang menyuruh kedua murid itu untuk pergi dari sana. Mendengar itu, Tian Xing mengungkapkan kekesalannya. Walau bagaimanapun, Senior Li tak boleh memperlakukan murid lain dengan cara seperti itu. Apalagi Senior Li telah ditugaskan ketua sekte untuk menjaga segel kaisar iblis. Namun yang terjadi, ada kerusakan di sana. Kata-kata barusan membuat Linfei jadi berpikir, bahwa memang ada yang tidak benar di sini. Tahu segel rusak, namun Senior Li tetap tidak melaporkannya. Setelah dipikir-pikir, Linfei mulai paham. Tiba-tiba, Senior Li mengeluarkan sebuah pedang iblis. Linfei juga bersiap untuk menghadapi Senior Li. Walau kekuatannya masih jauh dari Senior Li, namun Linfei akan tetap mencobanya. Lantas setelahnya, Senior Li membuat alibi seolah-olah itu merupakan kesalahan Linfei. Senior Li berkata, jika Linfei menyimpan dendam ke sekte Wanjian, makanya ia sengaja merusak segel itu agar kaisar iblis bisa masuk ke sekte Wanjian. Ia juga menyuruh Linfei mengakui perbuatannya. Jika sampai Linfei melakukan perlawanan, maka Senior Li tak segan-segan untuk membunuhnya. Anggap saja kali ini merupakan mimpi buruk Linfei. Mendengar perkataan dari Senior Li, Tian Xing langsung jeplak dan bilang, fitnah! Sembari menunjuk Senior Li. Senior Li sendiri meremehkan Tian Xing. Sedangkan Linfei menyuruh Tian Xing untuk segera pergi dari sana untuk melapor ke Senior lain. Melihat Tian Xing pergi dari sana membuat Senior Li tertawa. Ia sangat menghasilani Linfei karena harus ditinggalkan oleh orang-orang yang ia lindungi. Bukannya gentar, justru Linfei membalikkan nyata-kata itu ke Senior Li. Justru, Senior Li lah yang menggunakan kekuatan kaisar iblis untuk kekuatan pedang iblis. Tapi ia menyalahkan Linfei, seolah itu merupakan dendam Linfei di masa lalu. Linfei kembali menekankan. Jika besok lagi sebaiknya Senior Li berpikir menggunakan akal sehatnya. Tak terima direndahkan oleh Linfei pada akhirnya, tempuklah kedua belah pihak. Ada yang tahu tempuk? Tempuk itu berantem, bertumbuk. Linfei terdorong mundur beberapa langkah. Pedang itu memiliki energi pedang taiyibawaan. Maka dari itu ia dapat menahan serangan iblis Linfei. Jika tidak ada itu, tak akan mungkin Senior Li bisa menahan serangan Linfei. Setelahnya Linfei mengecek Senior Li, jika kekuatannya tak seberapa. Jengkel selalu direndahkan, Senior Li geram dan menggunakan jurus pembunuh Dewa Iblis Yurugawi. Senior Li cukup kagum karena Linfei dapat melukainya yang hanya berada pada ranah Yang Yuan. Namun sayang, keputusan Linfei untuk melawan Senior Li merupakan tindakan yang salah. Tapi, hal tak terduga terjadi. Dimana Linfei belum mati. Ia kembali bangkit di antara puing-puing rarun Tuhan. Hal itu tentu membuat Senior Li semakin bersemangat untuk menghabisi Linfei. Ia akan membuat Linfei menyesal telah lahir kembali di dunia ini. Linfei yang digitukan tak hanya tinggal diam. Ia malah berjanji Senior Li akan mati lebih dulu dari Linfei. Karena Senior Li tak ingin basa-basi, ia langsung kembali menyerang Linfei tanpa ampun. Di saat yang bersamaan, Linfei juga mengaktifkan elemen iblis yang sudah Linfei masukkan ke perut Senior Li. Tiba-tiba sebuah suara menghentikan keduanya. Seseorang telah datang. Itu merupakan Wang Lingguan. Ia hendak membawa Linfei menghadap ketua sekte. Itu merupakan sebuah perintah. Dan apakah Senior Li berani melanggar perintah? Nampaknya tidak. Dia mengurungkan niatnya. Menyimpan kembali pedangnya dan membatin dalam hati atau telepati. Saat Senior Li mencapai ranah Jin, dalam sebulan maka ia akan membunuh Linfei. Linfei juga membalas. Ia khawatir, Senior Li tak akan bisa mencapai ranah itu. Maka dari itu, besok-besok ketika Senior Li berhasil menguasai elemen baru, hendaknya dicoba terlebih dahulu. Lalu Senior Li berlalu pergi begitu saja. Tian Xing membantu Linfei berdiri. Linfei juga berterima kasih atas kecerdasan Tian Xing. Jika ia terlambat satu menit saja, mungkin Senior Li telah mati. Tian Xing tak menyangka, di situasi yang seperti ini masih bisa-bisanya Linfei bercanda. Linfei juga berterima kasih ke Senior Wang berkat bantuannya. Kemudian, pergilah mereka menuju puncak Sekte. Setibanya mereka bertiga di sana, ketua Sekte menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka semua duduk, ketua Sekte membuka pembicaraan. Ia sudah tahu kabar mengenai segel yang rusak. Apa yang dilakukan Linfei untuk menyelamatkan Sekte Wan Jian merupakan hal yang sangat berpengaruh besar bagi Sekte. Ketua Sekte kagum badannya. Maka dari itu, ia menawarkan hadiah apa yang akan Linfei minta. Linfei sendiri sedikit canggung dan ia memilih diam karena Linfei merasa tak pantas untuk menerima hadiah. Ketua Sekte kembali melanjutkan perkataannya. Ia tahu Linfei kini berada pada ranah Yang Yuan. Maka sesuatu yang tepat yang akan Ketua Sekte kasih ialah emas murni pola awan. Menurut Ketua Sekte juga, sekarang merupakan waktu yang tepat untuk menanam benih ke Linfei. Dengan senang hati, Linfei menerima pemberian itu dari Ketua Sektei. Sebelumnya, ia tak pernah menduga jika inilah yang akan ia dapat. Setelah acara serah terima itu selesai, Linfei bergegas pergi meninggalkan bangunan. Ya, walaupun menurut Linfei ini bukanlah emas murni bawaan dan kekuatannya tak sekuat emas murni bawaan, akan tetapi ia tetap menerimanya. Lumayan untuk meningkatkan kekuatan pedang yang Linfei miliki. Dari kejauhan, Tianxing juga senior ruang hanya memperhatikan Linfei. Saking seriusnya di dalam, sampai lupa Tianxing bertanya terkait bagaimana Linfei bisa melarikan diri. Ia pun mengurungkan niatnya karena mengorek kerahasiaan orang lain itu tidaklah baik. Di lain tempat, nampak Linfei terus memurnikan kekuatan emas pemberian ketua sekte tadi. Setelah berusaha sekian lama, akhirnya Linfei dapat memurnikan energi pedang pola awan pemberian ketua sekte tadi. Ia jadi penasaran apakah senior Lee telah menerima kejutan yang telah ia persiapkan sebelumnya. Berganti pada sebuah hutan, nampak senior Lee tengah berkultivasi untuk meningkatkan tanahnya. Namun skuat apapun ia mencoba, tetap saja gagal dan gagal lagi. Ia jadi kesal sendiri dibuatnya. Lalu film pun bersambung. Udah hampir satu jam Mimin menemani kegabutan kalian untuk membawakan cerita kali ini. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang telah kita tonton. Bahwa belum tentu yang terlihat baik dia baik dan yang terlihat buruk itu buruk. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya karena itu hanya akan membuatmu terjerumus dalam kesesatan. Dari Tian Xing kita belajar, jangan suka berperasangka buruk ke orang. Seperti yang kalian lihat, Tian Xing selalu apes karena sering iri atau berperasangka buruk kepada Lin Fei. Yah, semoga kalian gak bosen menonton video kali ini. Jujur, kalau Mimin sih bosen enggak. Cuman mulut agak bergetar dan tenggorokan serasa dikuras habis. Hampir sejam Mimin ngomong terus. Dan kalau kalian lihat, kalian baru sadar video ini sudah hampir 55 menit. Tapi gak masalah, semoga kalian terhibur. Jika kalian suka, jangan lupa untuk bantu dengan cara like videonya sebanyak-banyaknya dan share kemanapun yang kalian bisa. Dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya. See you next time dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton